Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tapi wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua guys Guys, dari sini, gue mau revisit Ya, revisit Revisit, ya, beberapa parfum guys Jadi gue mau melakukan beberapa perbaikan Jadi, mau tau apa aja yang gue perbaiki? Check it out guys Yang pertama guys, yang gue mau revisit Ini guys Fabulo Intense dari Maison Alhambra Jadi beberapa hari ini, gue pake ini Terus, ada sedikit yang berubah setelah kalian taruh lama Kalian tau lah, parfum tipikal timur tengah itu biasanya berubah kalau kalian taruh lama kan Ini berubah banget Jadi dulu gue pernah bilang, ini paling tahan sekitar 3-4 jam Ternyata nggak guys, lebih lama dari itu Ya, sekarang itu bisa kasih gue 6-7 jam Dan, gue juga mencari tau informasi tentang ini Karena ada salah satu subscriber gue nanya gue kan Jadi gue kirim email langsung ke Latava Karena gue tau customer service Latava itu oke banget Mereka bales email gue Karena gue jelasin gue review parfum mereka gini-gini kan Dan, ini Apapun yang kalian beli Itu nggak ada batch-batchnya Cuma satu batch Jadi dia nggak ada batch kedua, batch ketiga Jadi cuma satu batch Jadi apapun yang kalian beli, sama Karena mereka udah mau discontinue ini Ya, mereka akan tetap bikin Tapi dengan botol yang berbeda Karena mereka Kena tuntut sama tomfot kan Kita tau kan Makanya itu informasi yang gue dapet dari mereka Ya, itu yang email yang mereka bales dari gue Jadi, kalau kalian bisa dapetin botol ini Itu kemungkinan jusnya akan sama kayak yang gue punya Jadi, apapun yang kalian beli Ya, informasinya yang udah gue kasih kalian di video-video-video-nya Oke, guys Yang kedua gue mau revisit, guys Ini, guys Latava Fakar Black Oke Gue penggemar berat YSLY Oke Ini nge-clone YSLY Gue pernah bilang Ini lumayan bismod 7-8 jam Ternyata akhir-akhir ini gue pake Nggak abis mod lagi Ya Ini memang udah hampir habis juga sih Gue pake ya Mungkin udah setengahnya Nggak bisa liat sih Ya Nah Ternyata ini akhir-akhir ini gue pake Ini sekarang cuma kuat Sampai 4 jam 4-5 jam Dan Jujur aja Silatnya berkurang banget Jadi Paling setengah jam Itu udah Tapi wanginya Tetep enak Wanginya tetep enak Cuma silatnya aja yang berkurang 4-5 jam Dengan Sekitar Longevity-nya 4-5 jam Sama silatnya Paling setengah jam Satu jam aja Nggak lewat Dulu Gue inget sekali Silatnya oke Longevity-nya juga oke banget Jadi ini Agak berkurang ya, guys Ya Jadi Gue harus revisit Perbaiki Selanjutnya, guys Ini, guys Oud And Vanil Ini Makin hari Gue pake ini Ini performance-nya makin gila Gue sempet di baju Gue sempet di kulit Di baju Biapun gue udah cuci itu baju Pake Sabun segala macem Gue masih bisa cium Ini gila banget Ya Performance-nya ini Gila banget Dan di kulit Itu Bisa sampai 10 jam Gue kemarin bilang Bismot kan Bisa 7-8 jam Ternyata lebih, guys Ya Ini Udah baunya enak Udah baunya Vanilanya enak Bismot banget lagi Jadi Ini Oke banget, guys Oke Yang selanjutnya, guys Ini gue agak kecewa, guys Surah Oke Gue pake lubang banyak Dan selanjutnya Gue pernah bilang Ini bismot Ternyata bismotnya Angin-anginan Talsu Oke Nggak bismot lagi Jadi Meskipun gue punya Masih bud Awal-awal, guys Ternyata ini Nggak bismot, guys Ini gue sekarang Cuman dapet Sekitar 4 jam Di kulit gue Nggak tembus dari itu Dan agak Mengecewakan Meskipun gue pake Di udara yang Seharusnya Untuk parfum ini Tapi Ya Whatever lah Ya Dan Kalau kalian selalu Banyak subscriber gue Review gue Penonton gue Suka bilang Oh, kalau kalian mau bagus Beli parfum rasasi Nggak jaminan juga, guys Nggak semua rasasi itu Oke Kualitasnya Kayak Paris Corner Nggak semua Paris Corner Itu oke kualitasnya Latava Karena harga yang murah Nggak semua kualitasnya celek Ini buktinya rasasi How Ini Hawas pun sekarang Udah hancur banget Longevity-nya SPL-nya itu Udah hancur banget Ini juga surah Gue sangka bismot Gue pertama kali pake bismot Tapi makin lama Makin lama Makin nggak Nggak karu-karuan 4 jam doang Terus uangnya juga Ya uangnya masih oke Cuman SPL-nya udah Mulai-mulai Oke, guys Ini yang selanjutnya, guys Kangka Kahwa Ini Makin gila Ini makin gila Performancenya Ini sama kayak ini Semprot baju Nggak hilang berhari-hari Ya Gue semprot di Jumper gue Di sweater gue Tapi kan sweater gue Nggak cuci tiap hari ya Udah seminggu Gue masih belajar cium bau ini Believe it or not Kahwa Cuman ya Ini memang Gue batch pertama ya Gue denger batch kedua Memang Kualitasnya udah mulai Agak jelek Cuman Ya ini Batch pertama Gila banget Dan ada Dua parfum, guys Yang gue sebenernya penasaran Karena gue banyak komen Tentang parfum ini Dan Gue tes-tes terus ini Nggak berubah, guys Yang pertama nih, guys Ada dua parfumnya Yang pertama ini, guys Ini Ejazi Performancenya juga sama Nggak berubah Bahkan ada yang komen Wah, nggak Gue punya bismode Segala macem Mungkin Itu faktor kulit Yang faktor cuaca Nggak Tapi gue tes ini Udah beberapa kali Dan Kualitasnya Jelek sekali Memang harganya Di bawah 20 dolar ya Tapi 200 ribu lah ya Cuman Dua jam, guys Dengan si large projection Yang nggak ada Nggak berubah Ini gue tes berapa kali pun Sama aja Sama aja Udah gue simpen lama pun Tetep sama aja Dan yang kedua, guys Ya mungkin Kalian akan Banyak komplain lagi Naughty Kavoyats, guys Ini gue tes Tes Berapa kali itu Ya Hasilnya sama aja Yang Bats baru Memang jelek banget Mungkin kalian Kalau bisa dapet yang Bats sama Beli Bats selama aja deh Ini Bener-bener Nggak tembus Nggak lewat Dari 2 jam Dan Untuk kayak air deh Baunya juga udah Weak banget Udah lemah banget Jadi Yang Bats baru ini Bener-bener Hancur banget Jadi Kalau kalian ada yang komen Yang kayak Oh nggak Naughty Kavoyats Gue Bishmode Segala macem Gue nggak tau Mungkin Bats kalian bagus Atau kulit kalian bagus Atau cuaca yang lebih Oke gitu ya Tapi gue pake cuaca panas juga Sama aja Hancur Ini Ini gue beli Bats baru ya guys ya Bats 2000 2002-2003 Nggak salah ya Jadi Ya Gue Bukannya jelek-jelek ini Parfum ya guys ya Tapi Gue ngomong apa adanya Jujur aja Jadi gue nggak mau Kalian tuh Misalnya Dengar-dengar Youtuber lain Atau apa gitu ya Ini Bishmode Tapi Mereka nggak salah juga Mungkin mereka Dapat Bats yang bagus Bats yang lama gitu Tapi Gue jujur aja sama kalian Ini gue dapat Bats baru Dan Kualitasnya Hancur banget Jadi gue nggak mau Kalian tuh Ketipu lah gitu Istilahnya Ya Gue juga belajar dari pengalaman Gue sering ketipu dulu Makanya gue bikin channel ini Jujur apa adanya Oke guys Jadi Inilah Parfum-parfum yang gue revisit Ada yang berubah Ada yang nggak Ada yang lebih bagus Ada yang nggak Gitu oke guys Jadi Thanks banget Merempuan informasi yang gue kasih buat kalian ini Membantu kalian untuk membeli parfum guys Oke guys Thanks banget See you in the next video Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys ya See ya Ciao